Hey guys, this is Mami Beluga Investing Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rati di Mami Beluga Investing Kali ini saya akan berikan sedikit update dari PT. Mark Dynamics Indonesia TBK atau Mark dengan kode saham MARK Video ini adalah video kedua saya tentang perusahaan ini Sebelumnya saya sempat membahas Mark di tahun lalu Link video sebelumnya saya taruh di bagian deskripsi Waktu itu saya tertarik untuk mengkoleksi Mark karena dia sedang bertumbuh Nah setelah melihat angka-angka terbarunya Secara sikat kesimpulan saya Satu, Mark sepertinya masih terus berkembang Di tahun 2021 perusahaan ini bahkan mengoperasikan pabrik baru Ya, hal ini memberikan peningkatan laba yang lumayan banyak buat Mark Tapi sayangnya jumlah hutang jangka pendeknya cukup memprihatinkan Oke, dari mana saya mendapat kesimpulan seperti tersebut? Ikuti terus analisa saya sampai akhir ya Bagi yang belum tahu, saya mengkompilasi data dari laporan keuangan perusahaan Yow Finance dan sumber-sumber lainnya Lalu memposting hasil analis saya setiap satu minggu atau dua minggu sekali di channel ini Kalau Anda tertarik dengan hal-hal seperti ini Silahkan subscribe di channel ini Oke disclaimer ya Ini video amatir hasil riset pribadi Untuk kepentingan pribadi Bukan rekomendasi jual atau beli saham Full disclaimer bisa diakses di deskripsi Seperti biasa untuk melihat kinerja Mark Di sini saya plot laba persaham Mark sebagai nokta merah Yang dihubungkan dengan garis merah tebal Saya juga tambahkan garis hijau putus-putus untuk menandakan level 0 Kalau EPS atau laba persaham perusahaan sampai di bawah dari garis hijau putus-putus ini Artinya perusahaan sedang merugi Oke di video saya yang terakhir Data yang saya dapatkan hanya sampai dengan tahun 2020 Nah kali ini kita ada data baru dari laporan tahun 2021 Kita lihat laba Mark meningkat drastis hampir 150% di periode 2020 sampai dengan 2022 Dari laporan tahunan 2021 berapa hal yang menyumbang peningkatan labanya Di antaranya adalah Satu ya Yang pertama adalah peningkatan produksinya dengan adanya operasional pabrik baru kedua Di desa Dalu Tanjung Morawa Deli Serdang Sumatera Utara Dengan kapasitas produksi mencapai 2 juta pieces per bulan pada akhir tahun 2021 Kemudian yang kedua adalah meningkatnya permintaan cetakan sarung tangan Mark mencatat 111 persen peningkatan di penjualan lokal dan 133 persen untuk penjualan ekspor Jadi hand in hand berjalan berbarengan ya peningkatan permintaan dan juga kapasitas produksi dari Mark Oke pada saat video ini saya buat kita sudah masuk 3 perempat jalan di tahun 2022 Tapi datanya tidak bisa saya tampilkan di layar ya di IPS tahunannya Untuk itu ayo kita lihat ke plot lebih detail yaitu plot kuartal per kuartal IPS per kuartalnya Di sini saya plot laba persaham per kuartal Selama masa pandemi dari awal 2020 sampai dengan 2022 Kinerja per kuartal Mark sepertinya tidak terlalu terpengaruh Selama 2021 laba Mark lumayan tinggi Laba di kuartal kedua tahun 2022 lumayan turun Sedikit lebih rendah daripada periode yang sama di tahun 2021 Berita bagusnya Mark tidak sempat merugi selama masa pandemi Bahkan sepertinya terus berkembang Akan tetapi ada yang bikin saya agak prihatin dari segi kemampuan Mark untuk membayar hutang Untuk itu saya akan tampilkan berapa lapis informasi di layar berikut ini Untuk melihat kesehatan Mark lebih detail Di sini saya tampilkan 3 lapis informasi lagi Jumlah total hutang sebagai blok-blok ungu Berikutnya hutang jangka pendek sebagai blok-blok warna merah Hutang jangka pendek ini penting karena harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan ataupun kurang Terakhir jumlah posisi kas sebagai blok berwarna hijau Tidak lupa EPSnya saya plot juga di sini ya dengan garis merah Yang buat saya khawatir adalah jumlah kas Mark yang selalu jauh lebih rendah dari jumlah hutang jangka pendeknya Sejak saya kumpulkan data ini yaitu tahun 2016 Ada sedikit harapan di mana perbandingan antara hutang jangka pendek terhadap kas membaik di tahun 2021 Dibandingkan tahun 2020 Ini bisa kita lihat secara grafik di mana jumlah hutang jangka pendek di tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020 Serta jumlah kas 2021 yang meningkat dari tahun 2020 Nah sekarang kita lanjut ke dividend mark Ini bagian favorit saya ya Karena saya berusaha untuk mendapatkan passive income dari dividend perusahaan yang saya koleksi Oke seperti biasa disini saya plot 3 lapis informasi Pertama adalah besaran dividend per saham sebagai nokta hijau dihubungkan dengan garis hijau Seperti kita lihat di layar Yang kedua di tiap nokta saya kasih angka besaran dividennya Ya dalam rupiah Dan prosentase dividen terhadap laba persaham Ya atau payout ratio Lalu saya plot kembali EPS atau laba persahamnya sebagai perbandingan Kita bisa lihat di layar Besaran dividen dalam rupiah Dan payout ratio-nya atau prosentase dividen dibandingkan EPS Terus meningkat sejak tahun 2017 Di tahun 2017 Dividen per lembar sahamnya hanya 0,6 rupiah Dan payout ratio-nya masih di bawah 5% Yaitu 4,8% Setelah terus meningkat di tahun 2021 Dividennya menjadi 50 rupiah per lembar saham Hampir 10 kali lipat ya Dan payout ratio-nya hampir mendekati setengah dari EPS-nya Ada positif dan negatifnya Positifnya adalah Satu EPS perusahaan meningkat drastis dari tahun 2017 Meningkat lebih dari 5 kali lipat Yang berikutnya adalah Yang kedua Kasnya masih meningkat drastis 3 tahun belakangan ini Walau sudah jorjoran dividen ya Tapi di sisi lain ada negatifnya juga Hutangnya masih cukup tinggi Tapi secara keseluruhan saya tidak terlalu khawatir Karena perusahaan berhutang di saat ekspansi Yang saya rasa cukup wajar Walau memang harus Hutangnya harus di manage dengan baik Sekarang yang favorit saya juga ya Kita lihat dividennya dalam bentuk yield Untuk yang belum familiar dengan dividen yield Angka yield ini didapat dari Membandingkan angka dividen dengan harga saham Dividen yield bisa dipakai patokan perbandingan Lebih menguntungkan mana Taruh di saham perusahaan ini Di mark atau di tempat lain Misalnya ori atau saham perusahaan lainnya Oke di layar kita lihat Di plot di layar ya Di tiap noktah-noktah menandakan yield rata-rata dalam setahunnya Dan harga saham setahun itu naik turun ya Jadi tiap noktah itu ada garis vertikal Untuk melambangkan error bar-nya Misalnya kalau belinya pada waktu harga rendah Yieldnya bisa lebih tinggi Di ujung atas error bar-nya Dan sebaliknya kalau belinya pas tinggi Yieldnya jadinya lebih rendah Dari pembagian dividen terakhir Dividen yield mark cukup oke Tapi tidak terlalu menggiurkan untuk saya Sebagai perbandingan ya Ori 22 4,7% ya Ori 22 yang dimulai dijual 26 September 2022 Berada di angka 5,9% Ori ini mungkin bisa kita lihat Kalau dari sisi investor ya Mirip deposito karena bunganya dibayarkan tiap bulan Bedanya kita menaruh dana kita di pemerintah Indonesia Sedangkan deposito kita menaruh uang kita di bank Jadinya Ori ini dijamin pemerintah Tapi negatifnya dibandingkan deposito Ori ini ada kemungkinan untuk turun nilainya Tapi positifnya ada kemungkinan untuk naik juga nilainya Oke Perbandingan yield lainnya Adalah perusahaan lainnya Yaitu 3 bank favorit saya Yaitu BJTM, BNGA, BJTM, dan BJBR Yang dividend yieldnya ada di angka 9,5% 7,5% dan 7,27% Ketiganya lumayan jauh lebih tinggi daripada Mark Untuk yang tertarik dengan ketiga bank ini Pembahasannya bisa dilihat di video saya beberapa minggu yang lalu Yang dipublish beberapa minggu yang lalu Oke jadi kalau dibandingkan dengan Ori dan saham ketiga bank favorit saya tadi Dividend yield Mark memang cukup oke Tapi tidak terlalu menggiurkan Lumayan untuk diversifikasi mungkin Tapi sebelum membuat keputusan yang lebih yakin ya Satu hal yang saya perlu tahu Yaitu gimana dengan harga sahamnya Apakah cukup masuk akal sekarang ini Terus bagaimana juga trendnya Nah mari kita lihat di layar berikutnya Seperti biasa saya kembali tumpuk beberapa lapis informasi disini Pertama harga sahamnya sejak pertengahan tahun 2017 Kemudian harga di PI ratio atau price to earning ratio 10 ya PI ratio 10 oke Sejak awal tahun 2017 Berikutnya harga di PI ratio 15 sejak awal tahun 2017 Dan kemudian harga di PI ratio 20 sejak awal tahun 2017 Nah sekarang mari kita lihat bagaimana trend harga saham Mark Sejak tahun 2017 Nah sejak tahun 2017-2018 ya Sampai dengan pertengahan 2020 Support harga saham Mark Sepertinya berada di kisaran PI ratio 20-nya Kemudian harga sahamnya naik drastis Melampui PI ratio 20-nya di sisa tahun 2020 Dan setengah awal tahun 2021 Di pertengahan 2021 sampai dengan sekarang ya Atau mungkin pertengahan 2022 Harganya mendekati atau berada di sekisaran harga di PI ratio 10-nya Saat ini bahkan kita bisa melihat trend penurunan harga Menjauh, makin rendah ya Jauh dari PI ratio 10-nya Sejak pertengahan tahun 2022 Nah sekarang kita bahas nominal harga wajar menurut saya Pertanggal 23 September 2022 pada saat video ini disiapkan Harganya ada di angka 810 rupiah per lembar saham Sedangkan harga nyaman saya yaitu di PI ratio 10-nya adalah di 1079 rupiah Jadinya kalau dari standar harga wajar sekarang harga saham mark sedang murah-murahnya Nah sekarang kesimpulannya Kita sudah melihat EPS perusahaan Kita bisa melihat cash-nya, dividend, dan dividend yield-nya Dan juga harga wajarnya sekarang kita simpulkan Pros dan cons Pros-nya Pertama, mark sepertinya masih terus berkembang Di tahun 2021 bahkan mengoperasikan pabrik baru Dan perkembangan ini juga kita bisa lihat impact-nya ya Yaitu di peningkatan laba yang lumayan banyak Bahkan sejak tahun 2017 Peningkatannya lebih daripada 5 kali lipat laba persahamnya Dividendnya lumayan oke Dividendnya lumayan oke Walau lebih rendah daripada ori 22 dan ketiga bank favorit saya Nah yang paling penting untuk saat ini yaitu adalah Harga sahamnya sedang murah-murahnya Berikutnya kita lanjut ke cons-nya ya Sayangnya jumlah hutang jangka pendek dari mark cukup memprihatinkan Berikutnya pandemi sudah berakhir Ada kemungkinan permintaan cetakan sarung tangan akan berkurang juga Yang mengikuti penurunan permintaan sarung tangan secara total Tapi ini kita masih perlu lihat ke depannya Oke Tapi secara keseluruhan ya Pendapat saya adalah mark ini adalah saham yang bisa dilirik untuk diversifikasi portfolio Harganya sedang murah Ada peluang sebagai growth company dengan dividen yang lumayan oke Walaupun keberlanjutan pertumbuhannya masih perlu dipertanyakan Kita masih terus harus melihat dan mereview Gak bisa cuma dibeli terus dilupakan ya Oke Sekian video saya kali ini Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya Jangan lupa untuk subscribe Supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini Channel ini juga tersedia dalam versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya Makasih sudah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye